assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel ring yudisholder pada ketempatan kali ini kita akan sama-sama belajar melolong halakan cicatowo usia 0 hari jadi disini sudah ada satu ya telur yang sudah menetas kita akan tunggu sampai dia benar-benar kuat Hai halutipkan kita masukkan di dalam inkubator yang untuk pembesarannya sepertinya sudah udah kuat ya akan kita pindahkan ke inkubator inkubator sendiri saya atur di 36,6 dulu ya nanti 10 menit 20 menit nanti akan kita turunkan lebih rendah agar dia enggak kaget ya mendapatkan suhu yang lebih rendah daripada suhu yang ada di dalam mesin penetas selamat menikmati Hai sini saya menggunakan suiran sabut kelapa kemudian disini saya beri air sebagai pelembab yang enggak terlalu kering sudah 15 menit ya di suhu 36,6 ini akan kita turunkan lagi di 35,5 nah untuk anakan sendiri saran saya jangan diberi makan dulu ya biarkan setengah jam atau satu jam jadi biar pencernaannya sebenarnya menyempurnakan pencernaannya dulu sedangkan mungkin cadangan makanan di badannya masih ada jadi kita tunggu kurang lebih satu jam sudah satu jam kita tunggu kemudian kita akan turunkan suhunya dari 35 kita akan turunkan di 34,5 atau 34,4 juga bisa dan ini sudah kita akan turunkan suhunya dari 1 jam ya jadi sudah bisa untuk diberi makan kita siapkan makannya kerutu kita ambil nanti yang putih saja yang hitam ini jangan dikasih untuk pencernaan suhunya terlalu banyak kita kasih air hangat kemudian kita tiriskan kita ambil satu atau dua gini ya jangan terlalu banyak biar pencernaannya enggak nah biasanya pemberian seperti ini pakan seperti ini dari awal itu belum ada BAB nya ya jadi wajar nanti ini biasanya pemberian pakan ketiga itu biasanya udah mulai BAB 3 atau keempat ya jadi nggak usah kaget kalau pemberian pakan pertama kedua ketiga belum ada BAB nya menurut saya itu wajar aja baik cukup kita akan tunggu setengah jam lah baru kita akan beri pakan lagi ya ini jaraknya udah setengah jam kita akan lihat kita akan beri pakan lagi kemudian kedua belum BAB juga ya oke setengah jam lagi kita akan beri pakan lagi ini pemberian pakan yang ketiga kelihatannya sehat lah masih tetap kita siapkan kerutanya biasanya ketiga sudah mau BAB oke nah ini dia apa ya dilapisi seperti ini butuh berarti dia tidak main ceret dan burung ini termasuk sehat ya kita tambah lagi sedikit ini hari pertama hari pertama di pagi hari kita akan beri makan Alhamdulillah hari ini masih sehat dan aktivitasnya masih bagus biasanya ya mendebarkan ya kalau pagi antara masih hidup atau enggak ini kita lihat di pagi hari ini kita lihat kita lihat Perkembangannya di hari yang kedua nantinya Terima kasih Dan sudah mulai agak besar Ini sudah masuk di hari yang ketiga Kita lihat dulu piaannya Sehat Kemudian sudah mulai tumbuh bulu jarum di sayap Dan juga di sebelah sini Nah Untuk di usia 3 hari Kita boleh menambahkan Kita bisa menambahkan jangkrik Jangkrik kita pilih Jangkrik yang ganti kulit Jadi lebih lunak Atau jangkrik yang ukurannya kecil Dan bisa juga Kita gunakan jangkrik Tapi kita ambil hanya dagingnya saja Jadi Biasanya di daerah dada Baik Kita akan kasih dulu yang Ganti kulit dulu Bebenya masih bagus Kita melihat kesehatan Pian itu dari BAB Kalau BAB nya Gak utuh Tidak mencret Berarti aman Kemudian ini jangkrik yang kecil Kalau yang ini Ini isi perutnya Isi dagingnya Dagingnya Hari ini masuk Di hari yang keempat Kita cek dulu Anakannya Sudah mulai panjang Bulu jarum yang ada di Saatnya Kondisinya Sehat Ini merupakan Titik aman pertama Dalam proses melolah Biasanya Kalau usia sebelumnya itu 0 sampai 3 hari Besar kemungkinan mati Ada yang mencret Ada yang kering Ada yang Gak mau buang air besar Atau perutnya besar Sedikit saja Berbagi Kalau dia Gak BAB Biasanya Ada kemungkinan Suhu Yang Kurang hangat Dan Terlalu banyak Kita memberi pakan Sedangkan Untuk kering Biasanya Suhu terlalu panas Jadi Pelembab juga Tidak ada Akhirnya yang diserap Seperti itu Cairan yang ada di tubuh burung Dan Apabila Mencret Biasanya Suhu dalam Inkubator itu Rendah Dingin Dan Biasanya Mencret Seperti itu Nah Pada usia 4 hari Kita sudah bisa menambahkan Fur Bisa fur Ayam Biasanya Fur ayam Saya blender Fur yang pedaging Kemudian Saya blender Dan Saya Beri air hangat Saya campur di Kuroto Bisa juga Menggunakan Fur lelohan Yang sudah ada Di pasaran Banyak Sekarang Bisa juga Dengan Pakan burung Seperti Sirvi Fancy Dan sebagainya Biasanya Saya haluskan dulu Saya beri air hangat Saya campur ke Kuroto juga Jadi Hasilnya Seperti ini Ini Kuroto Yang sudah Saya campur Dengan Fur Makan Kita Beri Pakan Julia mulai besar dan bagus ini jangkrik yang kemarin sepertinya beda kalau kerutus aja ini biasanya agak bening ini sudah mulai ada selamat menikmati usia empat hari ini sudah banyak makannya biasanya kalau merubah dari atau menambahkan fur seperti ini biasanya ada kendalanya kalau enggak 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 baik biasanya akan mencret dan bisa akan bisa mati besok kita lihat apakah mencret atau enggak nanti saya akan beritahu obatnya itu apa untuk mencret ya sangat mudah sekali sebenarnya hari kelima kita cek sudah panjang nah untuk di usia lima hari apabila kita proses pemberian fur atau penambahan fur itu ada kendala mencret sebaiknya diberi obat tetraklor tetraklor itu adanya di toko pakan ayam memang itu obat untuk unggas kemudian kita ambil hanya sedikitnya seujung setengah dari ujung pental korek kemudian kita tambahkan di pakan furnya yang fur kuroto ini kemudian kita berikan insyaallah dalam pemberian sekali itu sudah ada efeknya dan biasanya pemberian dua kali dia sudah sudah mulai sembuh ya jadi nggak usah khawatir kalau ada saya yang mencret atau pencernanya enggak bagus salah nanti kalau ada trouble di mencret pada PN nanti saya akan buatkan videonya biar rekan-rekan lebih jelas lagi baik menurut saya melolak dari nol hari sampai titik aman sudah sudah selesai ya tinggal kita nanti membesarkan sampai dia makan sendiri pesan saya apabila membesarkan PN setelah ini pemberian pakan jangan terlalu banyak di jangkrik biasanya kalau terlalu banyak jangkrik dia akan punya karakter liar dan biasanya kalau liar itu bisa merusak karena lu lihat dia labrak merusak ekor beli ekor buru saya bahkan banyak yang terjadi yaitu kakinya patah jadi pakan menurut saya mending sedang-sedangannya perlu kita berikan jangkrik itu tapi porsi standar dalam satu hari mungkin 4 ekor sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan buru kemudian kita tambahkan ya fur dengan keruto saja atau kalau sudah agak dewasa bisa dengan fur dengan pisang oke terima kasih cukup sekian itu saja pengalaman dari saya jika ada rekan-rekan yang punya pengalaman lain bisa berbagi dengan menulis dengan menulis di kolom komentar ya terima kasih sudah mau menonton video saya semoga bermanfaat tetap sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih